hai hai Assalamualaikum teman-teman aku yuk cek isi kulkas sebelum aku belanja mingguan ya kita lihat di dalamnya itu ada apa aja sisa-sisahnya pertama aku buka freezer dulu ya kita lihat sisanya di freezer itu ada apa ini tuh ada kelapa parut ya kelapa parut yang minggu kemarin ibu aku beli terus itu ini sisanya gitu loh kemarin habis bikin bontok terus aku lanjutin lagi di bawahnya lagi ini ini tuh masih punya stok ayam ya sekitar kurang lebih setengah kiluan gitu ya untuk ayamnya ini masih ada stok ayam ini kalau aku ngisi suaranya itu misalkan ada anak kecil teriak-teriak mohon maklum ya itu suara anakku terus aku taruh dulu aja di atasnya ya ini biar lebih rapi terus ini aku juga masih punya stok pentol tinggal satu sisa bakso sih ya kalau bahasa aku sih namanya pentol bakso nya itu masih punya satu bungkus ini ya seperti biasa masih ada es ya terus kalau yang di bawahnya ini ini tuh ada daun jeruk ya untuk daun jeruknya itu memang awet banget ya pun ya jadi cuma ada itu aja lanjut lagi kalau di pintunya ini tuh cuma ada bumbu-bumbu aja ya cuma ada sisa naged tinggal dikit dan di bawahnya itu masih sama bumbu-bumbu ya karena bawang merah sama bawang putih itu kan masih murah jadi ini masih belum aku gunakan nanti kalau misalkan kayak harga lagi mahal gitu ya jadi aku gunakan buat setok lah kalau misalkan jaga-jaga untuk harganya yang lagi mahal ya kita tutup dulu untuk kulkas yang di atas lanjut lagi yang di bawahnya ini tuh cuma ada tinggal tinggal bumbu ini tuh stok disini sudah padang gelondang semua ya ini tuh masih ada bumbu cabai keriting ya cabai keritingnya itu tinggal dikit karena jarang masak santan juga sih ya jadi untuk cabai rawitnya itu ataupun cabai keritingnya itu awet gitu ya masih awet juga terus aku lanjutin lagi di sebelahnya lagi kalau ini tuh sisa-sisa bumbu ya Nah ini aku punya sisa bumbu cuma tinggal bawang putih aja dikit sama tomat dikit ya aku tutup dulu sebentar aku tuh masih punya stok bumbu yang masih belum dikupas itu kemarin beli satu kilo itu masih untuk ya karena masih banyak aku lanjutin lagi di bawahnya lagi ini tuh di bawahnya kita buka ya isinya itu kira-kira apa ini tuh masih ada sayur sawi ya sayur sawinya itu masih segar banget eh cuma stok sawi aja sih kalau untuk sayurannya memang aku sengaja ya belanjanya hari ini tuh agak telatan biasanya kan hari Minggu ini aku belanjanya itu hari Senin karena kemarin-kemarin itu polkas aku masih full masih banyak kan sayang kalau belajar dalam waktu itu gitu loh terus ini aku lanjutin lagi dan di sebelahnya ini masih ada tempe itu selalu punya stok tempe ya untuk tadi itu alasnya aku ganti karena biar tempenya itu tetap cakep gitu loh jadi ini enggak mudah basi ya terus kita lanjutin lagi di sebelahnya lagi gitu ya ini seperti biasa ada bumbu buat goreng tempe kalau yang ini ini tuh masih punya stok cabai rawit ya ya cabai rawitnya masih lumayan lah untuk cabai rawitnya kita tutup lagi untuk cabai rawitnya kita lanjut lagi ke tempat sayur ya karena disini juga udah padang gelondang semua udah pada nggak ada kita lanjut ke bawah nah ini kalau yang dibawa sendiri ini itu masih punya kemarin sih ya itu aku tuh dibawa dari kebun daun singkong dan bawahnya itu banyak banget ya jadi ini bisa masak beberapa kali gitu ini kita singkirkan dulu ya kita lanjut lagi masih punya apa lagi ini tuh aku juga masih punya kolok sawahan ya bun nah ini masih punya kolok sawahan ini tuh padahal umurnya udah dua minggu tapi masih seger gitu bun masih belum sempet dimasak jadi nanti kalau misalkan kayak beli sayur-sayurannya itu mungkin nggak terlalu banyak juga ya bun terus aku lanjutin lagi bun nah ini ini tuh masih punya jagung tiga punya nanti tuh mau aku apa ya dahulin lah kalau masak ya bun karena sayang banget situ aku juga masih punya ini tuh tinggal dikit ya daun kol ya udah ada daun kol atau daun gubis ya sayur gubis lah pokoknya itu ya udah kita taruh aja dibawah dan sama sekalian ya bun tadi tuh aku dikasih peti sama adik ponaan gitu ya lumayan banyak lah bun ada yang hitam juga tapi itu cuma kulitnya aja ya dalamnya itu masih bagus kita taruh sini aja bun kita lanjut nah kalau disini itu masih gelondang bun ya telurnya udah habis juga nah ini dia bun sisa-sisa belanjaan aku minggu yang kemarin ya udah aku ahidi dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye